Sempat ramai dibicarakan tentang resep rahasia anti-penuaan alias anti-aging dengan tidak memiliki anak. Hari ini kita akan membahas hal tersebut berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Selain itu, saya akan membocorkan 5 rahasia resep anti-aging alami yang sudah terbukti secara ilmiah. Sebagai disclaimer awal, disini saya tidak mempermasalahkan terkait pilihan pasangan apakah mereka ingin memiliki keturunan atau tidak ingin memiliki keturunan. Karena hal itu kembali lagi pada hak mereka masing-masing. Disini yang ingin saya bicarakan adalah apakah ada hubungan antara anti-aging dengan tidak memiliki keturunan. Sebelumnya ada banyak teori yang mengungkapkan kenapa seseorang bisa awet muda. Salah satu teori yang cukup dikenal itu adalah terkait panjang telomer. Telomer itu apa? Jadi secara mudahnya telomer itu bagian dari ujung kromosom atau bagian di sel tubuh kita yang fungsinya adalah melindungi bagian dalam dari sel. Semakin panjang telomernya, maka sel-sel kita semakin mudah terlindungi dan tidak mudah rusak. Analoginya, bayangkan seutas tali sepatu. Biasanya kan di ujung tali sepatu itu ada semacam perekatnya. Guna perekatnya ini adalah untuk menjaga supaya tali sepatu yang didalamnya tidak terurai. Kalau perekatnya ini semakin pendek, maka semakin mudah untuk rusak tali sepatunya. Nah, ujung perekat inilah yang berfungsi sebagai melindung itu seperti telomer pada sel tubuh kita. Gunanya untuk menjaga supaya sel-sel itu tidak menjadi rusak. Di samping telomer ada pula yang namanya telomerase. Nah, telomerase itu adalah sebuah enzim. Enzim ini semacam kayak protein yang dikeluarkan, dimana fungsinya telomerase itu adalah untuk menunda, mencegah, bahkan menghambat supaya telomer tadi semakin memendek. Nah, itulah kenapa orang-orang yang beranggapan untuk bisa awet muda diperlukan supaya telomernya tetap panjang dan enzim telomerasenya tetap bekerja secara optimal. Sekarang mari kita bahas apakah betul ada hubungan antara anti-aging dengan tidak memiliki keturunan. Karena beberapa media ada yang memberitakan hal tersebut. Betul saja, media-media itu mengambil referensinya dari sebuah penelitian. Lebih tepatnya, sebuah penelitian tahun 2017 yang berjudul Inti pada penelitian tersebut adalah untuk membandingkan bagaimana sih panjang telomer pada wanita yang memiliki anak dengan yang tidak memiliki anak. Ternyata ditemukan pada wanita yang memiliki anak, semakin banyak anaknya itu semakin pendek. Dan pada wanita yang tidak memiliki anak, memiliki panjang telomer yang lebih optimal. Tetapi memang di penelitian tersebut terdapat beberapa kekurangan yang dituliskan oleh sang peneliti. Di antara lainnya, mereka tidak memiliki informasi bagaimana tingkat stres, faktor sosial, kesuburan terkait wanita-wanita yang diteliti. Kemudian penelitian itu hanya mengambil dalam satu kurun waktu tertentu. Mereka tidak membandingkan bagaimana sebelum memiliki anak dan bagaimana setelah memiliki anak. Itulah mengapa peneliti utamanya mengungkapkan di media. Dia bilang kalau penelitian ini hanya diambil sifatnya cross-seksional atau hanya satu kurun waktu. Sehingga dia tidak bisa membedakan apakah betul telomernya pendek karena memiliki anak. Atau mungkin jangan-jangan orang-orangnya ini memang sudah pendek dari awal. Selain itu disebutkan juga kalau ini masih penelitian tahapan awal. Perlu penelitian lebih lanjut lagi yang dengan metode lebih akurat dan peserta yang lebih banyak untuk membuktikan hal ini. Menariknya lagi ada sebuah penelitian lain di tahun 2016. Judulnya adalah Di penelitian itu dia menemukan hasil sebaliknya. Ternyata ditemukan pada wanita yang memiliki anak, semakin banyak anaknya justru telomernya itu semakin panjang. Hal ini diduga karena pengaruh hormon yang meningkat saat kehamilan juga adanya dukungan dari faktor sosial. Pada prinsipnya memang terkait penelitian tentang anti-aging dengan tidak memiliki anak itu masih dalam perdebatan. Perlu penelitian lebih lanjut untuk bisa menemukan benang merahnya. Tetapi menurut opini saya pribadi, terkait anti-aging dengan keturunan itu kembali pada setiap orang. Kalau misalnya seseorang memiliki keturunan dan dia bisa bahagia, mengelola stres dengan baik, maka bisa saja hal itu justru berdampak baik dan membuat telomernya lebih panjang lagi. Sekarang kita akan membahas apa saja sih yang terbukti secara ilmiah bisa mempengaruhi panjang dari telomer. Pada tahun 2009, seorang peneliti bernama Elizabeth Blackburn mendapatkan penghargaan Nobel atas penemuannya di bidang telomer. Di tahun 2017, peneliti tersebut menerbitkan sebuah buku yang judulnya adalah The Telomer Effect, di mana isinya adalah membahas apa yang telah ia temukan terkait telomer dan penelitian-penelitian terbaru terkait telomer. Berikut ini akan saya rangkumkan 5 resep rahasia anti-aging alami yang dituliskan oleh sang penelitinya langsung. Yang pertama itu adalah mengelola stres secara optimal. Jadi telomer itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar kita. Ketika seseorang itu mengalami yang istilahnya adalah toxic stress alias stress negatif yang berkepanjangan, maka hal ini bisa berdampak buruk terhadap sel-sel di tubuhnya. Bahkan ya, sekedar berpikiran negatif yang berlebihan dan bisa menimbulkan kecemasan, itu juga sudah terbukti bisa memendekkan panjang dari telomer kita. Yang perlu dipahami bukan berarti stress itu tidak baik dan pasti membuat telomer kita semakin pendek. Tetapi adalah bagaimana respon kita terhadap stress tersebut. Karena yang namanya masalah dan stress pasti akan ada mengwarnai kehidupan kita. Jadi misalnya kalau ada masalah, tetapi kita bisa menghandle dengan baik dan mengelola stress kita, maka hal ini tidak berdampak buruk terhadap telomer kita karena kita merespon dengan baik. Itulah kenapa pentingnya untuk bisa berpikiran positif dan pengelolaan stress dengan optimal. Yang kedua adalah aktivitas fisik alias berolahraga dengan dosis yang optimal. Olahraga itu sangat berperan penting dalam menjaga panjang telomer kita. Jadi ada sebuah penelitian di mana dia membandingkan telomer pada anak-anak kembar ya. Jadi anak kembar sudah pasti genetiknya hampir mirip-mirip kan. Nah anak-anak kembar itu dibagi ada yang satu orang dia aktif berolahraga. Sementara satu orang lagi dia tidak aktif berolahraga. Ditemukan ternyata pada anak yang bergerak secara aktif memiliki telomer yang lebih panjang dibandingkan anak satunya yang tidak bergerak aktif alias tidak pernah berolahraga. Menariknya lagi ada penelitian lain yang ternyata menunjukkan pada atlet-atlet yang olahraganya cukup ketat memiliki telomer panjang tetapi tidak jauh lebih panjang dibandingkan dengan atlet yang berolahraga dengan secukupnya saja alias dengan intensitas sedang. Sementara pada atlet-atlet yang berlatihnya secara berlebihan hingga overtrend justru ditemukan efek sebaliknya. Telomernya semakin lebih pendek. Dari data tadi kita dapat menyimpulkan kalau olahraga itu penting dilakukan dengan dosis yang optimal. Terlalu sedikit tidak baik dan terlalu berlebihan juga tidak baik. Idealnya kita bisa melakukan rutin berolahraga sebanyak 3 kali seminggu dengan dosis kira-kira 45-60 menit. Yang ketiga itu adalah memiliki durasi dan kualitas tidur yang baik. Durasi dan kualitas tidur itu adalah 2 hal yang sedikit berbeda. Tetapi yang harus digarisbawahi kita sangat kecil kemungkinan memiliki kualitas tidur yang baik kalau durasinya saja sudah tidak optimal. Itulah kenapa sangat penting untuk memperhatikan durasi tidur kita. Durasi tidur yang optimal itu dibagi berdasarkan usia. Dimana pada orang dewasa usia 18 tahun ke atas memerlukan tidur dengan durasi minimal 7 jam dan maksimal 9 jam tanpa terputus sama sekali. Sehingga harapannya fungsi sel tumbuhnya membaik dan telomernya lebih terjaga panjangnya. Selain itu kita juga bisa meningkatkan kualitas tidur kita dengan meminimalisir paparan sinar gadget dan lampu sesaat sebelum tidur. Dan apabila kita memiliki keluhan seperti mengorok yang mengganggu pernafasan alangkah lebih baiknya untuk berkonsultasi dengan dokter agar mendapatkan tata laksana terbaik. Dengan kita menjaga durasi dan kualitas tidur kita maka telomernya kita akan jauh lebih optimal panjangnya. Yang keempat adalah menjaga metabolisme tubuh kita. Pertanyaannya, apakah makan terlalu banyak itu bisa membuat telomernya kita semakin pendek? Jawaban singkatnya adalah iya. Tetapi menariknya ternyata tidak separah dengan faktor stres yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi stres itu jauh lebih bisa memendekkan telomer kita. Berat badan dapat mempengaruhi telomer tetapi tidak secara langsung. Yang diketahui bisa mempengaruhi telomer secara langsung itu adalah metabolisme tubuh kita dan cadangan lemak dalam tubuh. Simpelnya, untuk mengoptimalkan telomer kita bisa mengukur lingkar perut kita. Dimana standar Asia, lingkar perut untuk pria itu normalnya di bawah 90 cm. Sementara pada wanita di bawah 80 cm. Apabila lebih dari itu, menunjukkan hal yang kurang baik pada tubuh kita. Selain itu, kita juga harus mengecek bagaimana kadar gula kita, kadar kolesterol. Karena apabila terlalu tinggi, itu menunjukkan tubuh kita metabolismenya kurang bagus dan perlu penanganan lebih optimal. Karena gula dan kolesterol yang terlalu tinggi dan juga lingkar perut yang berlebihan itu bisa semakin memendekkan telomer kita. Yang kelima, itu adalah pemilihan makanan-makanan yang sehat. Apa yang kita makan, itu juga menentukan bagaimana panjang dari telomer kita. Diketahui, ada beberapa makanan yang bisa mengoptimalkan panjang dari telomer. Antara lain, sayur-sayuran, kacang-kacangan, rumput laut, buah, daging yang tinggi omega 3 seperti ikan sarden, ikan tuna, ikan salmon, juga kopi dalam dosis yang tidak berlebihan. Jadi, nggak ada salahnya untuk kita ngopi. Selain itu, ada pula makanan yang diketahui bisa membuat telomer kita semakin pendek. Antara lain, daging-daging siap saji yang berpengawet, minuman soda, minuman berpemanis tinggi, dan alkohol. Makanan dan minuman tadi sebisa mungkin untuk dihindari dan kita harus memperbanyak makanan sehat seperti yang saya sebutkan di awal untuk menjaga panjang dari telomer kita. Itu tadi pembahasan 5 resep anti-aging alami yang terbukti secara ilmiah berdasarkan buku The Telomer Effect yang ditulis oleh penelitinya langsung. Saya tahu kedengarannya sangat simpel karena kembali kuncinya adalah pola hidup yang sehat. Tetapi percayalah, dengan kita konsisten dan rutin melakukan pola hidup sehat, maka tubuh kita akan jauh lebih sehat, telomer lebih panjang, dan kita menjadi awet muda. Terima kasih telah menonton!